Ada seekor anjing yang lagi bosen nih Dan disitu juga ada seekor kucing yang lagi tiduran guys Karena si kucing suka makan jadi si anjing punya ide nih Dia mengambilkan makanan untuk si kucing Karena si anjing tidak mengerti dia malah ngambil minuman kopi tuh guys Karena dikasih si kucing pun akhirnya meminumnya tuh Dan seketika si kucing jadi berubah aktif gitu Dan akhirnya mereka pun main bersama sampai main game kayak gini Lama-kelamaan si kucing jadi kecanduan minum kopi guys Karena itu si kucing jadi gak bisa tidur dan gampang marah Sampai membuat anjing ini jadi ketakutan Si kucing terus-terusan meminta kopi Tapi karena kopinya habis jadi si anjing kebingungan tuh Karena kasihan melihat kucing jadi si anjing membawakan obat nih Dan ternyata obatnya itu bagus dan membuat si kucing jadi sadar lagi guys Mereka pun tertidur dengan kondisi rumah yang beratakan gini Ada nenek yang super pelit banget guys Bahkan saat kembalian receh untuk donasi aja dia gak mau kasih Pas lagi naik angkot pun cucunya itu dipangku biar bayarnya gak double Saat beli sendal untuk dirinya sendiri dia sampai gak jadi karena mahal guys Bahkan untuk makan aja dia selalu beli yang promohan Dia selalu kayak gitu sampai-sampai celengannya itu banyak banget kayak gini Ternyata alasan dia kayak gitu cuma untuk membelikan cucunya PSP ini guys Demi menyenangkan cucunya si nenek sampai rela kayak gitu Siapa nih yang sayang sama neneknya? Komen di bawah ya Suatu malam ada sapi yang mau tidur tuh Kemudian dia bermimpi sedang lompat-lompatan di atas awan Pas dia terbangun tiba-tiba corak di badannya itu pada hilang guys Kemudian si sapi pun mencoba untuk mencarinya tuh Pas di luar dia bertemu tanaman yang mirip coraknya Tapi pas dideketin malah kabur terkena angin Kemudian dia berjalan lagi nih Dan dia menemukan lagi tanaman yang sama Tapi ternyata itu cuma dua ekor kambing Dengan rasa sedih akhirnya sapi ini bertemu dengan awan yang mirip dengan coraknya guys Tapi awan-awan itu malah ngetawain sapi karena badannya yang polos gitu Kemudian si sapi itu nangis dan awan-awan itu juga ikut nangis dan menurunkan hujan Tapi ternyata air hujan itu membuat corak sapi jadi balik lagi Dan akhirnya si sapi pun jadi senang kembali Jadi ceritanya ada sepasang kekasih yang lagi ketemuan Nah saat itu si cewe marah banget karena cowoknya datang terlambat Dan tidak membawa coklat untuknya di hari valentine itu Karena si cewe terlanjur kesal Akhirnya dia pun pulang ke rumah Karena si cowok merasa bersalah Akhirnya dia pun ke rumah si cewe dan membawa coklatnya Ketika sampai mereka pun mengobrol Dan akhirnya si cowok pun disuruh masuk tuh Kemudian mereka duduk di ruang tamu Dan si cowok meminum kopi yang sudah disediakan si cewe Terus tiba-tiba si cowok melihat wajah pacarnya itu menjadi besar kayak gitu Kemudian dia pun pingsan dan terbangun dalam kondisi yang sudah terikat kayak gitu Ternyata si cewe itu masih marah sama si cowok ini guys Kemudian dia memperlihatkan nasib mantan-matannya yang sudah jadi boneka gantung kayak gini Nah si cowok ini juga bakal jadi boneka gantung itu juga Serem banget ya Ibu ini sedang melayani pelanggan di tempat makannya Terus dia melihat ada tiga beruang yang melihatnya dari jendela Awalnya ibu ini mau mengusir beruang itu Tapi setelah melihat mereka ternyata dia jadi suka guys Dan dia pun menyuruh beruang-beruang itu untuk masuk Dia juga memberikan mereka minuman, makanan Tapi pas para beruang ini memakannya Ternyata rasanya itu gak enak Terus di sisi lain pelanggan itu juga tidak menghabisi makanannya tuh Karena itu si ibu ini jadi sedih dan kembali ke dapurnya Para beruang pun jadi gak enak tuh Beruntung si ibu tidak sedih terlalu lama Malah si ibu ini balik lagi dan membawa es krim raksasa untuk para beruang Mereka pun senang dan segera memakan es krimnya itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!